Oh tenang aja, nah disambil dia menceritakan itu, yang mulia, itu sempat ngobrol sama ibu. Terdakwa Ferdi Sambo berusaha meyakinkan Baradae agar mau menembak Brigadier J. Sambo menjamin Baradae tetap aman meski sudah melakukan pembunuhan. Sebab tindakan Baradae semata-mata demi membela Putri Candrawati yang mengaku dilecehkan. Hal tersebut disampaikan Baradae saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 30 November. Ia menceritakan secara rinci bagaimana Ferdi Sambo menyusun skenario pembunuhan. Awalnya Baradae dipanggil Sambo ke lantai tiga rumah pribadi di Jalan Saguling. Setibanya di ruangan, ia diminta Sambo untuk duduk di sofa. Sambo kemudian bertanya kepada Baradae soal kejadian yang menimpa Putri Candrawati di Magelang. Baradae kemudian menjawab bahwa dirinya tidak tahu apa-apa soal kejadian yang dimaksud. Mendengar jawaban itu, Ferdi Sambo sempat terdiam dan menangis. Sambo lantas bercerita bahwa istrinya telah dilecehkan oleh Brigadir J. Sontak hal itu membuat Baradae terkejut. Pasalnya, ia bersama Ajudan lain juga berada di Magelang untuk mengawal Putri Candrawati. Ferdi Sambo yang tak terima dengan hal itu kemudian berkata bahwa Brigadir J harus dibunuh. Mantan Kadipropam itu kemudian menjelaskan skenario pembunuhan kepada Baradae. Sambo meminta agar Baradae menembak Brigadir J setelah mendengar teriakan istrinya. Mendengar permintaan Sambo, Baradae semakin ketakutan karena harus mempunuh rekannya sendiri. Namun, Sambo meyakinkan Baradae bahwa tindakan ini demi membela korban pelecehan yakni Putri Candrawati. Mantan Kadipropam itu juga meminta Baradae agar tetap tenang dan menjamin keamanannya. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News.